Intro Rasa haru dan bahagia terlukis di wajah sagiman warga desa Widoro kecamatan Donorojo Pacitan saat dikunjungi langsung oleh tim Wasef Mabes TNI dan Rem 081 Dirot Sahajaya dan Komandan Godim 0801 Pacitan dimana sagiman beserta istri dan satu anaknya selama tiga tahun terakhir tinggal di pegas gandang kambing yang jauh dari kata layak huni Kondisi yang memperhatinkan ini menjadi salah satu sasaran program RTLH dalam kegiatan tentara manunggal membangun desa ke-110 di Pacitan Rumah yang sebelumnya dihuni sagiman dan anggota keluarganya dibongkar oleh personil TNI kemudian dipindahkan ke lokasi yang tak jauh dari tempatnya semula Bangunan rumah permanen yang diberikan pada kegiatan TMMD ini berukuran 4x8 meter yang dibangun secara gotong royong oleh TNI dan warga setempat sementara kini progres pengerjaannya telah mencapai 50% dirinya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan TMMD ini karenanya dirinya bersama anggota keluarga bisa mempunyai tempat tinggal yang permanen sebelum tinggal disini dimana pak? ini gua tinggal ini kondisinya seperti apa sebelum ini rumahnya pak? ini kayak dari kandang kambing ini pak itu bekas kandang kambing? iya sudah berapa tahun bapak disitu pak? 3 tahun 3 tahun terus dengan adanya kegiatan TMMD bapak dipahankan rumah ini apa yang ingin bapak sampaikan kepada bapak-bapak TNI ini pak? ini rempen pak ke depannya ini nanti seperti apa pak? apa pak? rumah ini dihuni berapa orang nanti? 3 siapa saja pak? istri keluar kali ini juga istri sama anak ya? iya sagiman dan keluarga merupakan satu di antara enam keluarga lainnya yang mendapatkan program rumah tidak layak huni dalam kegiatan TMMD reguler ke 110 di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Pacitan program ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengentaskan angka kemiskinan di Kota Seribu Satu Goa Edwin Aji, CTV, Pacitan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih